Sekarang liatnya iya, terima kasih ya, terima kasih. Mungkin mereka pada ngiri, ya gak tau deh ya, ben aja deh. Coba bayangin aja deh guys ya, coba bayangin kalian ada di posisi aku ya, nih misalnya. Kalian lagi di posisi aku, terus kalian nge-live. Yang nge-live yang nontonnya banyak, anjir. Yang nontonnya itu sampai 30 ribu lebih. Bisa muat kali stadion tuh, satu stadion tuh, 30 orang. Bisa kali buat nonton bola tuh, ya. Penuh kali tuh stadion tuh, setengah stadion. Atau seperempat kayak 30 ribu. Bayangin 30 ribu orang, komen. Yang komennya berapa? Tuh, capek banget ya. Bisa-bisa aja dia bilang, goi boy, sedangkan yang komennya aja cepet banget. Ker-ker gitu semua komennya. Ya gak kebaca dong komen yang gue baca. Coba dia dipake otaknya. Ah, lu bisa nge-hujat mulu sih. Capek, goib mulu, goib mulu. Gue rasa itu deh, hidup lu yang penuh dengan kegoiban. Jangan marah-marah, Loli harus. Kalo yang kayak gini tuh harus. Karena tiap kali gue nge-live, cuy. Bayangin, tiap kali gue nge-live, selalu dibilangnya goib. Selalu dibilangnya halu. Ada masalah apa ini? Sabar, Kak. Jangan marah. Biarin mereka tuh mancing kamu, ya. Emang. Tapi belain aja lah. Terima kasih ya buat kalian yang udah nge-give ya. Maksud gue dipanggil Loli di tempat kerja. Oh ya. Karena emang sebenernya Loli itu banyak sih. Yang apa namanya. Nama Loli kayaknya banyak deh. Kayak misalnya itu Aurel Hermansyah juga dipanggilnya Loli ya. Kalo gak salah. Banyak tau gak sih Loli. Loli bukan cuman aku sebenernya. Sebenernya Loli itu nama panggilan, guys. Nama panggilan, bukan nama asli. Nama asli aku itu Laura. Loli Cafe juga ada. Oh ya, Loli Cafe ya. Loli Cafe juga ada, Loli Cafe. Itu sebenernya nama aslinya dia siapa tuh, Loli Cafe? Emang sebenernya namanya Loli ya? Hah? Loli Cafe itu emang sebenernya namanya Loli? Atau kayak gimana? Coba guys, dijawab. Sebenernya ownernya namanya Loli. Iya, maksudnya aku. Loli itu sebenernya nama aslinya dia. Atau emang nama panggilan aja? Minimal bilang Aural Hermansyah pake K. Ya kan gak kenal. Emang kenapa sih? Kan cuman nyebut doang. Nih, pasti dari sini ada nih yang ngegoreng-goreng. Gak usah ngadi-ngadi deh lu netizen ya. Aduh. Semuanya dikomentarin. Astagfirullahaladzim. Salah mulu, heran. Iya kan? Heran kan? Semuanya salah. Kardigannya cute banget. Iya, cute ya. Ini aku dikasih. Aku dikasih sama... Apa namanya brandnya? Netizen ada dem-dem apa dah? Gak tau deh. Ben aja lah. Loli kesibukannya sekarang ngapain aja? Kesibukan aku banyak. Banyak sayang. Gak bisa aku sebutin satu-satu dong. Banyak kesibukan aku tuh. Banyak. Yang jelas aku bukan cuman nge-live doang. Karena aku baru nge-live ya. Oke. Keep moving, beautiful. Kamu udah cantik banget. Iya. Terima kasih. Padahal ada komen yang ngebaca. Iya kan? Iya kan? Emang ada kan komennya? Emang merekanya aja yang gak bisa ngebaca? Merekanya aja yang pengen nge-hate-hate? Ben aja lah. Capek, diladenin juga. Loli kapan-kapan bikin OOTD yang di toko oran doang? Iya nanti ya. Aku bikin oke. Soalnya kalau aku bikin di toko oran tuh aku bingung caranya kayak gimana. Karena kan misalnya kadang aku tuh punya baju misalnya dari Zara. Terus cara cari di toko oran-nya gimana? Emang ada yang sama ya? Hah? Emang ada yang sama? Kalau yang di Shopee juga. Eh, yang di toko oran juga sama. Emangnya. Caranya kayak gimana sih caranya? Maksudnya biar bener-bener sama gitu. Kak, bikin andain my life dong? Iya nanti sayang. Aku bikin ya. Loli kamu harusnya banyakin fit di IG. Jangan kosong iya. Aku lagi berusaha untuk menuhin fit. Tapi kan aku gak selalu setiap hari keluar. Aku kadang tuh kalau keluar tuh buat misalnya ada yang harus aku kerjain. Kayak misalnya harus ada yang aku promosiin. Itu aku baru keluar. Atau misalnya kalau aku lagi pengen nongkrong sama temen-temen gitu. Aku keluar. Aku gak keluar setiap hari. Ngapain juga keluar setiap hari guys. Keluar aku kalau ada kepentingan aja. Gak keluar setiap hari. Setiap menit gitu. Enggak. Paling nanti sih aku bikin ya. Aku bikin nanti ya. Bikin a day in my life. Iya nanti aku bikin a day in my life. Oke. Belom sempet. Karena tuh jujur ya. Kalau aku keluar itu aku gak suka ngebikin video. Kayak kalau aku keluar yaudah aku keluar. Aku fokus gitu. Maksudnya aku pengen nge-enjoy time aja. Gitu. Laura tetap seperti ini ya. Iya. Aku emang seperti ini dari dulu bukan? Atau emang gimana sih? Perasaan aku dari dulu kayak gini-gini aja deh. Liat Loli yang sekarang suka banget. Ya terima kasih ya. Terima kasih. Loli giginya udah rapi aja. Iya. Jadi sebenernya BHL aku itu. Apa namanya. Aku tuh pake BHL itu udah mau 4 tahun. Aku pake BHL itu udah mau 4 tahun. Dan dulu gigi aku tuh berantakan banget. Karena aku ngedot itu sampe umur 8 tahun. Gitu. Nah aku umur 8 tahun itu kan masih ngedot. Nah terus kan pasti gigi aku masih ompong semuanya kan. Aku ke dokter gigi dicabut lah gigi aku. Nah tapi gigi aku ini numbuhnya. Ini bener-bener gak rapi sama sekali. Jadi berantakan kayak gini lah. Terus ada juga nih. Aku juga punya gigi. Apa namanya. Gigi taring. Yang gak keluar. Jadi harus dioperasi dulu gitu. Sebenernya banyak sih proses pake BHL. Pake BHL itu gak secepat itu prosesnya guys. Emang lama banget sayang. Pake proses BHL. Sampai aku bisa serapih ini juga. Karena prosesnya lama. Dan kenapa. Yang waktu aku di London itu. Waktu aku di UK itu. Kenapa giginya keliatan gak rapi. Karena kan waktu itu. Sebelum aku pergi ke London. Sebelum aku pergi ke UK. Aku tuh cabut gigi aku. Empat gigi aku aku cabut. Empat gigi taring aku aku cabut. Gitu. Makanya. Kelihatan kayak ompong gitu disini. Nah tapi sekarang. Karena emang udah pada ke belakang semua. Karena emang udah ketarik. Jadi udah gak ompong lagi. Jadi makanya keliatan rapi sekarang. Gitu. Seperti itu guys. Cara menghadapi hate comment. Gatau. Biarin aja. Biarin aja lah. Kalo ada hate comment mah. Kalo ditanggepin nanti salah. Kalo ngomong ini salah. Jadi aku itu serba salah. Kau mau jadi aku. A day. A day. One day. Jadi aku mau. Kok banyak yang komen goib sama halu. Udah biarin aja. Biarin. Biarin aja. Ya biarin. 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 Nanti juga mereka capek sendiri. Kalo misalnya diladenin mulu ya. Gue nya nanti yang capek ya. Biarin. Biarin aja. Mau dia komen halu kek. Mau dia komen goib kek. Mau dia komen. Apa kek. Gajah tenggelam. Mau dia komen rumah. Jungkir balik kek. Biarin. 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 Alhamdulillah pake hijab loh. Iya. Aku pake hijab udah dari berapa. Udah mau dua minggu aku pake hijab guys. Udah mau dua minggu aku pake hijab. Kesenangan mereka kalo diladenin. Iya makanya biarin aja. Biarin ya guys ya. Biarin. Spill obat jerawat kak. Aku sekarang jujur udah gak pernah pake obat jerawat lagi sekarang. Tapi aku. Kalo misal lagi high. Kalo misal lagi ada keluar darah. Itu pasti jerawatan. Contohnya kayak gini. Tapi emang aku gak pake obat total jerawat. Aku biarin aja. Sekarang. Mereka pada caper itu kak. Ya biarin aja lah. Biarin. Biarin aja. Loli kardigannya mau dispill. Ini aku dikasih sayang. Sama brandnya. Aku dikasih sama brandnya. Aku sebenernya tuh pengen ngejualin kardigan ini. Karena aku kurang suka kan. Terlalu girly. Aku gak suka yang girly-girly banget. Aku suka yang kayak cewek. Tapi aku gak suka yang terlalu girly banget. Aku gak suka. Tapi aku suka yang feminim. Tapi gak yang terlalu feminim. Ini kayaknya terlalu ngejreng gitu loh warnanya. Aku kurang suka. Loli udah putih sekarang. Karena jarang keluar. Aku gak pernah keluar sayang. Aku tuh kalo sekalinya keluar tuh. Pasti ada keperluan aja. Dan paling kalo misalnya. Kalo mau keluar itu. Kalo pengen hangout. Dan itu pun gak. Gak pernah yang pagi-pagi. Siang-siang. Gak pernah. Paling aku tuh sore. Jem kayak jam lima. Yang mataharinya udah terbenam. Baru aku keluar. Udah kayak vampir aja ya. Emang aku tuh ini. Gak bisa kena matahari. Kalo kena matahari tuh panas. Gitu. Tapi bagus wali pake baju terang gitu. Iya. Tapi kalo bajunya terang kayak gini. Aku kurang suka sih sebenernya. Kalo mendingan. Kalo menurut aku. Kalo pengen terang itu kayak yang biru. Kayak yang aku pake di. Kayak yang aku pake di apa namanya. Dimana? Di ini. Dimana? Di tiktok aku tuh. Itu aku suka. Tapi kalo yang kayak gini. Kayaknya terlalu girly banget. Kayak cewek banget gitu. Ada loh. Cuman cepet aja komennya. Udah pilih aja sayang. Dibiarin aja komennya. Pilih aja. Mungkin mereka yang gak bisa ngebaca kali ya. Kak lagi megangin apa sih? Itu aku lagi megangin ini. Tangan aku gak bisa diem. Aku lagi bosen banget. Sumpah. Kucingnya mana kak? Kucingnya lagi bobo. Kucing aku lagi bobo. Gue sepeduli sama hate komen yang Loli. Iya. Udah biasa aku juga. Aku pun udah biasa sama hate komen. Biarkan aja lah. Mereka. Loli yang dihina kenapa aku yang sakit hati. Kenapa kamu yang sakit hati? Jangan sakit hati sayang. Jangan sakit hati. Aku aja biasa aja. Jangan sakit hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari 21 kak ada yang ngeliat gak ada yang dibaca Loli. Gak tau lah. Ben aja deh. Kesibukan kakak sekarang apa? Banyak sayang. Banyak. Gak bisa aku sebutin satu-satu. Kakak serum yang buat jerawat hilang. Kakak please kan jerawatku banyak banget. Kamu ini aja sayang. Kamu coba searching aja. Gisana. Preferens-preferens yang buat jerawat. Coba kak sana kamu coba cari. Apa namanya ide. Yang bagus untuk jerawat apa. Yang sebenernya yang bagus buat jerawat itu. Bahannya itu yang ada silice-lic acidnya. Sayang. Gitu. Kamu baca komen yang mana Loli? Itu? Lagi ngebaca komen lo. Oh my god Loli Curly. Boleh cubit pipinya. Boleh cubit pipinya Loli? Gak. Gak boleh. Makasih ya siapa tuh yang nge-gift. Permakasih Arah yang udah nge-gift. Makasih buat kamu yang udah nge-gift ya. Semoga kamu rezekinya lancar. Loli matanya kecil sebelah. Hah? Kecil sebelah? Oh my god. Kesibukannya ngapain Loli? Aduh pertanyaannya itu mulu. Apa gak bosen apa? Pertanyaannya ngelain dong. Eh makasih Zahra. Makasih ya Zahra. Iya matanya kecil sebelah Loli. Enggak. Kayaknya karena mirror deh. Kayaknya karena mirror deh di live. Karena kan aku di live mirror sayang. Perasaan biasa-biasa aja matanya. Gak tau. Ah semuanya di komenin. Cape banget gue mah. Semuanya di komenin. Room tour kak. Room tour. Kamar aku cuma kayak gini doang sayang. Tidak ada yang spesial dengan kamarku. Jadi kamar aku itu. Kamar tipe studio. Kamar tipe studio itu. Udah include. Dapur. Udah include. Apa namanya. TV juga ada. Terus udah include balkon. Sama udah include. Kamar mandi. Gitu. Yang tipe studio. Kenapa yang tipe studio? Ya karena. Aku kan tinggal sendiri guys. Itu tandanya perhatian Loli. Emang iya. Perhatian aku. Atau emang pengen komenin aja. Beda ya. Yang perhatian sama yang mau komenin. Kalau perhatian itu. Kita nge-DM langsung. Kalau mau komen. Itu di VT orang tuh. Di live orang. Komen. Semuanya di komenin. Laura gak takut hatmu sendirian. Enggak. Gak takut. Ngapain takut. Kan ada musholat di sebelah. Kan aku juga sholat. Tapi kan sekarang aku lagi hide. Jadi aku gak sholat. Kenapa? Kenapa? Hantu takut. Hantu itu gak ada guys. Hantu itu gak ada. Adanya jin. Keranjang kuning buat cardigan. Aku gak jualan sayang. Bukan hari ini ya. Enggak hari ini ya. By the way nanti aku pengen jualan ini. Jualan toner. Sama. Jualan toner. Sama skin. Sama kayak. Ada obat-obat jerawat. Nanti kamu. Eh. Tadi siapa tuh yang nanyain. Tentang jerawat. Nanti kamu kalau pengen. Apa namanya. Kalau pengen beli obat-obat jerawat. Sama aku aja. Karena aku tanggal 25. Pengen nge-live. Adain keranjang kuning. Sama aku aja guys. Nanti tanggal 25 ya. Tanggal 25. Diinget. Oke. Tanggal 25. Aku mau jualan. Di keranjang. Di tiktok. Aku mau adain keranjang kuning. Terserah deh. Masya Allah Laura. Keburu kering jerawat gue. Yaudah nanti ya. Pokoknya tanggal 25 aja. Pokoknya aku pengen kasih tau kalian. Pokoknya tanggal 25. Aku mau nge-live. Adain keranjang kuning. Aku pengen coba jualan. Semangat. Jangan dengerin katanya si Zen yang gak baik. Iya. Pengen dipanggil Loli atau Laura. Terserah deh. Terserah. Tapi kalau aku. Pengennya sih dipanggilnya Laura. Karena itu nama asli aku. Laura kamu cantik sekali. Saat-saat terus ya. Iya. Terima kasih. Kamu juga ya. Komen yang mana sih yang dibacainnya. Komen lo yang gue bacain. Ayo panggil Laura mulai sekarang. Yaudah panggil lah Laura. Kalau mulai sekarang. Kalau kamu pengen manggil aku Laura. Ya panggil aku Laura. Kalau kamu pengen manggil aku Loli. Ya panggil aku Loli. Terserah kamu. Susuka hati kamu. Yang penting kamu nyaman. Lah. Apa tuh. Laura ngomongnya lembut banget. Ini. Eh. For your information ya guys ya. Sekedar info ya. Emang suara aku tuh kayak gini guys. Sumpah. Suara aku tuh kayak gini. Sebenernya. Aku tuh. Apa namanya. Soft spoken. Sebenernya. Bukan karena aku lembut-lembutin. Atau bukan karena slow mo. Kenapa sih banyak banget anjir. Yang bilang slow mo. Slow mo. Bukan slow mo. Emang begitu. Ya. Guys. Oke. Loli udah makan belum. Loli udah makan belum udah. Tadi aku udah makan. Tadi aku makan jeruk. Aku juga makan telur rebus. Aku juga makan martabak manis. Tapi ngomongnya. Tapi ngomongnya emang pelan banget. Emang kayak gitu. Gak tau. Emang kalo ngomong gimana sih. Kalo ngomong emangnya harus keras gitu. Harus. Emang gimana sih kalo ngomong. Kan tiap orang berbeda-beda ya. Enggak masa ya semuanya sama. Enggak makan nasi. Tadi udah makan nasi aku. Eh. Siapa tuh? Terima kasih ya. Makasih gifnya. Itu siapa ya namanya tuh? Osaris ya. Makasih ya. Osaris ya. Eh. Bener gak Osaris tuh? Laura buat vlog a day in my life dong. Ya nanti ya aku bikin vlog a day in my life. Oke. Lo itu cardigannya yang mau dijual ya? Enggak. Jadi sebenernya ini emang cardigannya pengen aku jual. Sebenernya. Jadi aku tuh. Pake baju yang ini loh. Yang segini loh. Makanya aku pake cardigannya. Gitu. Tapi sebenernya ini aku gak pernah pake cardigannya. Ini baru aku pake. Buat nge-live aja. Karena aku pake baju yang ini. Yang pendek. Masa iya aku live pake baju pendek. Terus aku pake hijab. Yang ada aku dihujat ya guys ya. Yang ada aku dihujat dong. Yang ada aku ngebikin omongan baru dong. Untuk kalian. Jangan. Tidak boleh. Yang ada nanti aku dihujat ya. Aku gak ngebikin apa-apa aja. Tetep dihujat. Gimana kalau aku ngebuat sesuatu. Apa gak di maki-maki. Gimana gak buat bisnis cardigan aja lol. Oh iya. Ide yang bagus ya. Ide yang bagus ya. Aku bikin ini cardigan. Nanti deh ya. Terima kasih loh idenya. Terima kasih ya idenya. Nanti coba aku pikir-pikirin deh. Aku cari-cari. Ide-ide. Gimana caranya buat cardigan. Gak kedip bacain komennya. Gak nemu yang dia jawab. Goib maksudnya gimana sih? Goib itu maksudnya itu gini kak. Maksudnya itu aku kayak ngebacain komen sendiri. Padahal aku kan ngebacain komen orang. Aku pun juga bingung kenapa aku dibilang goib kak. Kamu aja bingung kan. Apalagi aku. Kamu aja bingung. Gimana aku? Apa aku gak bingung? Buat a day in my life Laura. Ya nanti ya sayang. Nanti ya sayang. Aku bikin a day in my life. Ya gini lah di Indonesia. Banyak kan orang yang gak suka daripada sukanya. Ya betul lah. Kamu sangat pintar ya. Kamu sangat pintar. Laura jangan dengerin omongan netizen ya. You deserve to be happy. Terima kasih sayang. Terima kasih. Kamu juga ya. Terima kasih orang baik. Hai Lali. Hai sayang. Sibuk apaan tau? Lu yang halo lu. Laura kesehariannya ngapain aja? Banyak deh keseharian aku. Sabar Lali gak usah dibaca yang menghujat. Iya. Laura jangan dengerin omongan orang ya. Iya. Dia baca komen yang mana sih? Apa mata aku yang siwer ya? Iya. Mata lu yang siwer ya. Oke. Mata lu yang siwer. Ini. Yang pada komen-komen goib. Kalo misalnya emang lu ngatain goib. Kenapa lu masih nontonin live gue? Kenapa? Kenapa masih nontonin kalo komen goib? Ayo. Ayo. Coba. Dikasih alasannya. Ya. Kenapa? Kalo lu komen goib. Lu komen haluk. Tapi lu tetep nontonin gue. Kenapa? Hah? Ayo. Ayo. Jawab gak? Jawab gak? Komen goib. Komen haluk. Komen tetep lu nontonin. Gak jelas. Tuh. 13, 14, 17, 21, 22, 23, tuh. 26, 30. Yang komen goib kenapa lu? Pada nontonin gue lu. Ah. Nih. Liatin guys. Ini yang komen goib ada berapa nih guys. Nih. Yang komen goib ada berapa. Tetep dinontonin gak goibnya? Tetep dinontonin. Emang caper aja. Caper. Cari emosi. Caper. Komen goib tapi pada betah nonton. Gak jelas. Berarti emang kamu suka kan sama aku sebenernya. Tapi emang karena kamunya gengsi aja makanya kamu komen goib-goib. Karena kamu hidupnya itu FOMO. Ikut-ikut orang. Iya kan? Komen kamu tuh udah ikut-ikut orang. Makanya biar kamu punya temen, kamu ikut-ikut deh. Temen kamu bilang goib, kamu juga bilang goib. Karena kamu gak mau dimusuhin. Makanya punya hidup itu punya prinsip ya. Hidup itu punya prinsip. Jangan ikut-ikut. Ih, apa sih tuh itu klotek-klotek ini? Bunyi, bunyi cotton bud guys. Bunyi cotton bud yang... Eh. Bunyi cotton bud. Kesariannya ngapain aja Laura? Nanyanya itu mulu. Ya. Alhamdulillah. Omong pake Inggris kak suka dengernya. Kalo aku ngomong pake Inggris kan gak semuanya ngerti Inggris sayang. Kalo aku ngomong Inggris gak semuanya ngerti Inggris. Lohi sekarang udah full maki hijab ya? Iya. Udah. Udah full maki hijab. Aku pake hijab tuh udah mau dua... Udah dua mingguan guys. Udah dua mingguan. Coba pin mana yang komen nih. Gua pin komen lu ya. Tuh. Gua lagi nge-pin komen lu tuh. Ya. Nih. Masa iya gua harus nge-pinin semua komen? Nih. Gua lagi nge-pinin komen lu. Ya. Tuh. Ini lu pake hijab ya? Oh gak pake hijab. Coba pin mana yang komen. Muka lu dulu urusin ya. Muka lu burik banget. Sumpah. Ya. Muka lu urusin. Baru lu komenin orang. Ya. Tuh. Gua udah komen pin lu tuh. Seneng gak? Seneng gak? Coba. Di screenshot dulu. Biar bisa jungkir balik. Ya. Karena di pin komennya. Cepetan. Cepetan gak? Cepetan gak? Seneng gak di pin komennya? Seneng gak nih? Periskila. Periskila. Seneng gak? Ya. Seneng gak? Seneng gak? Komennya di pin. Coba. Pin. Tuh. Udah gue pin. Kenapa lo? Ayo. Masih mau komen. Goib. Masih mau komen. Sebelumnya. Eh. Ada Kak Demi. Hai. Halo Kak Demi. Halo Kak Demi. Sayangku. Cinta. Nah gitu dong lo. Sekali-kali marah. Iya. Bukannya gak mau. Bukannya. Bukannya sekali-kali marah. Tapi lama-lama gue juga kesel ya. Dibilang goib mulu. Sumpah. Kesel juga. Lama-lama. Dibilang goib mulu. Dibilang kadang. Halu mulu. Sebel juga ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ikstikfar deh guys. Apa kabar Loli? Apa kamu oke? Aku baik-baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aku baik-baik. Terima kasih. Godaan ketika hijrah Loli. Oh iya. Kayaknya sebelum hijrah juga gitu-gitu aja deh Kak. Kayaknya aku sebelum aku pake hijab juga gitu-gitu aja komennya. Bukan karena cobaan hijrah. Tapi emang karena ya. Karena emang Loli. Jadi semuanya di komenin. Gitu loh. Ngerti gak sih Kak? Semua yang dilakuin Loli pokoknya salah. Harus salah semuanya. Walaupun bener. Lembut banget. Gue sampe ikut nyari komen yang dia omongin. Tapi emang gak nemu. Karena gak nemu. Karena gini loh sayang ya. Yang nonton aku tuh banyak sayang. Kalau misalnya yang nonton yang cuman lima orang. Cuman dua puluh orang. Cuman minimal misalnya seribu orang. Kalau misalnya aku ngebaca komennya yang gak ada disitu seribu orang yang nonton. Baru kamu bisa ngebilang aku halu. Baru kamu bisa ngebilang aku goib. Ini aja yang nontonin aku aja berapa sayang. Ya lama-lama aku cium nih. Kau mau gak? Yang cewek aja. Jangan yang cowok. Sebel. Bilangin goib mulu. Halo mulu. Aduh astagfirullahaladzim. Emang yang nonton akunya berapa? Coba. Yang nonton akunya aja banyak. Coba deh. Kamu positif banget sekarang. Terima kasih. Sabar loh li. Netizen emang kayak gitu. Emang kayak gitu. Heran aku. Kak cantik sekali. Semoga rezekinya lancar dan sabar ya kak. Terima kasih. Kamu juga ya. Terima kasih. Lalu sama siapa disana? Aku sendiri sayang. Aku tinggal sendiri di apartemen. Yah gak sama siapa-siapa. Lebih suka penampilan yang sekarang. Masya Allah ya. Terima kasih. Kak Loli lagi sibuk apa sekarang? Aku sibuknya banyak sayang. Gak bisa aku sebutin satu-satu. Cara bebas dari hubungan toksik gimana loh Li? Aku gak tau deh. Cipa. Kamu. Karena yang bisa keluar itu sebenernya diri kamu sendiri sayang. Yang bisa keluar dari misalnya hubungan toksik atau lingkungan toksik itu dari diri kamu sendiri. Kalo dari orang lain gak bisa. Harus dari diri sendiri. Terima kasih ya yang udah nge-give-nge-give. Terima kasih kakak-kakak. Ya yang baik-baik. Terima kasih. Semoga ada sih kalian lancar ya. Tapi bener tadi ada yang komen gitu. Iya. Ada yang komen gitu emang. Makanya biarkan aja sayang. Aku ngerti. Loli tuh baca komen. Kok gak? Aduh. Banyak banget ya komennya. Sampai pusing aku tuh. Ceritain kegiatan hari ini ngapain aja loli. Hari ini aku gak ngapain-ngapain aja. Karena baru kemarin aku keluar. Aku kemarin baru keluar. Dari sampai malem. Jadi hari ini aku gak ngapain-ngapain. Paling nanti tanggal 20 aku ngebikin endorsement. Terus tanggal 25 aku jualan. Terus tanggal 21 sama 24 aku juga endorsement. Banyak sayang kegiatan aku. Masa ya aku spill satu-satu? Kapan loli kolep sama Popo? Hah? Popo siapa? Popo Barbie? Gue aja gak kenal dia. Ngapain kolep-kolep? Ngapain kolep-kolep? Eh. Eh ini kenapa nih? Verify to continue. Lah. Kok gak bisa? Eh. Kok gak bisa sih? Kenapa ini? Live-nya? Kok aku dapet verification-verification gitu? Lah? Gimana sih ini maksudnya? Udah. Loli ngerasa kesepian gak? Kalo ngerasa kesepian jarang sih aku. Aku ngerasa kesepian jarang sayang. Karena aku tuh gak setiap hari juga sih. Karena aku tuh kok seminggu tuh sering keluar. Jadi gak kesepian. Aku kan aja juga punya temen. Gak kesepian sih. Biasa aja. Punya sahabat yang bener-bener deket banget gak kak? Punya. Aku punya. Namanya Rora. Itu yang ada di... Apa namanya? Ceweknya temen aku. Sahabat aku. Yang ada di video aku. Yang di TikTok ini. Dia namanya Aurora. Itu dia sahabat aku dari aku di UK. Sampai sekarang. Dia bener-bener sahabat aku. Yang bener-bener bisa dipercaya. Yang bener-bener bisa. Apa namanya? Bisa bener-bener dipercaya lah. Terus apa namanya? Punya banyak rahasia juga. Dia punya banyak rahasia. Aku sama dia. Dia yang bener-bener sahabat aku tuh. Sahabat aku yang ada di... Yang ada di VT aku yang disini. Namanya Aurora. Kak cara ngilangin netizen gimana? Gak tau deh. Gak tau. Gak tau. Yang keliatan banyak diketik goib. Tapi itu bisa diliat komen yang cantik yang banyak. Ben aja lah kak. Ben aja. Ben aja udah. Punya manager ya? Enggak. Aku gak punya manager. Aku trauma soalnya punya manager. Enggak. Aku lagi gak percaya sama siapa-siapa. Soalnya takut. Bukannya apa-apa ya. Tapi aku takut aja. Takut nanti uang aku dibawa kabur lah. Apalah. Aduh. Jangan deh. Aku kira bukan kak Loli. Soalnya beda banget auranya. Iya. Sekarang tinggal dengan siapa kakak? Tinggal sendiri. Tinggal di apartment man sendiri ya. Biasanya kalau keluar kemana aja Loli. Enggak tentu sayang. Aku kalau misalnya keluar. Kadang ke PIM. Kadang ke Sensi. Kadang juga ke Gandaria City. Enggak sih. Enggak tentu sih. Tapi aku paling sering itu ke PIM. Kalau aku. Kalau aku itu. Kalau ke mall. Itu aku paling sering ke PIM. Karena PIM itu deket banget sama apartemen aku. Paling cuma 15 menitan aja lah. Gitu. Kayak gitu sayang. Kenapa sahabatnya gak diajak tinggal di situ? Enggak. Karena dia harus balik juga ke UK. Dan dia kan juga punya rumah sendiri. Kenapa jadi dia tinggal di sini? Dia itu orang kaya guys. Ngapain dia tinggal sama aku? Orang dia punya rumah sendiri. Tinggal sendiri lagi di rumah itu. Gak mau ganti model hijab Loli. Aku tuh sebenernya punya model hijab banyak. Ini tuh yang to in wine ini tuh aku pake. Karena kan aku cuma pake buat live. Soal paling aku pake cuma buat belanja sama ke Alphamart gitu-gitu. Aku sebenernya punya pasmina kaos. Aku punya hijab-hijab segi empat aku punya. Tapi aku kurang suka kalau aku pake hijab segi empat. Kurang suka. Aku sukanya pake pasmina kaos. Paling sering aku pake pasmina kaos. Tapi emang aku punya banyak warna ya. Kayak punya warna putih, warna hitam, warna biru, warna abu-abu. Punya banyak. Tapi emang modelnya hijabnya hijab pasmina kaos mulu. Gak mau nyoba pake eyelash Loli. Ah gak mau ah sayang, takut. Sayang banget tau bulu mata aku. Karena ya kebanyakan ya orang yang pake eyelash itu, bulu matanya tuh jadi rontok tau. Bulu matanya jadi rontok tau gak sih. Takut. Karena ada temen-temen aku, temen-temen aku. Karena ada temen aku yang dia pake apa namanya, pake ini, pake eyelash. Terus dia ininya rontok. Bulu matanya rontok karena keseringan pake eyelash. Gak bagus juga kalau keseringan pake eyelash. Karena kan itu lem sayang. Lem. Rontok biasanya gak bisa. Bisa ngerawatnya aja. Oh iya kayak gitu. Enggak sih aku takut ah. Aku tetep takut. Tetep takut kalau pake eyelash. Karena aku tuh tipe kalau orang yang suka ngkucek-kucek mata. Takutnya nanti aku pake eyelash kucek-kucek mata rontok. Jangan deh. Aku lebih suka pake maskara sih jujur. Lebih suka pake maskara. Nyaman aja gitu. Kalau pake eyelash takut ah nanti aja. Aku pernah pake eyelash malah gundul tuh kan. Iya kan? Pake eyelash malah gundul kan? Aduh. Jangan deh. Iya jangan ya eyelash juga gak sah buat sholat. Oh iya ya. Emang eyelash gak sah ya buat sholat? Aku baru tau. Filter aja kata-kata goibnya loh. Gimana sih cara ngefilternya? Aku gak ngerti soalnya cara ngefilter-filter gitu. Di komen ya. Gimana cara ngefilter komen? Biar mereka gak bisa komen-komen goib lagi. Di setting ya. Komen setting. Filter komen on. On. Ini udah pada on semua sih. Block keyword. Goib. Goib. Go... Goib. Udah. Masih ada gak tuh yang komen kayak gitu? Udah aku filter. OOTD sekarang bagus banget. Cerah semua sesuai. Aduh ini aku kardigannya kurang suka sayang. Yang komen goib lu pada kenape. Waduh gak tau deh. Ben aja. Menarikam dan aku jauh. Woman support woman. Gak semuanya woman support woman sayang. Gak semuanya woman support woman. Kadang juga wanita juga salah. Dan tidak bisa disupport. Tapi woman support woman. Kayaknya aku lihat sekarang. Kayaknya sekarang kebanyakan munafik deh. Karena itu. Dengan. Apa namanya. Dengan. Apa namanya. Dengan pengalaman aku sendiri ya. Tapi kardigan kamu lusyu tau. Iya ya lusyu ya. Tapi aku kurang suka sayang sama warnanya. Kak jangan berubah karena orang lain ya. Aku ngapain berubah karena orang lain. Buat apa? Berubah karena orang lain. Kalo bikin andain mak. Atau. Jaya diri sendiri loli. Iya. Jaya diri sendiri. Ini diri aku kayak gini guys. Harus gimana lagi. Oke. Kapan terakhir nyoba. Kapan terakhir nyoba. Jelas komennya lah. Loli apa sih yang buat kamu yakin banget buat pake hijab. Sebenernya aku pake hijab itu bukan karena apa-apa. Sebenernya aku pake hijab itu karena aku pertama nyoba. Aku nyoba pake hijab kan. Terus aku nyaman. Terus aku nyaman. Gitu loh. Makanya aku terusin hijabnya sampe sekarang. Aku pake hijab itu udah mau dua minggu sayang. Gitu. Ah terima kasih ya Cici. Live. Eh live-nya. Gif-nya. Ya karena Fadil lah. Lu gak usah bawa-bawa Fadil deh kesini deh. Gak usah bawa-bawa orang lain ya. Gak usah bawa-bawa orang-orang lain deh lu. Jangan so tau ya. Jangan so tau. Punya hidup jangan so tau. Loli ajak aku tinggal disitu. Emang tempat tinggal kamu kenapa? Gak mau ah. Aku mau tinggal sendiri. Gak mau. Loli bunda suka loh sama gaya Loli. Terima kasih bunda. Terima kasih Amanda. Yang udah nge-give ya. Loli ngomongnya suka diulang. Bukan suka diulang. Komennya aja yang itu-itu mulu. Makanya komen yang lain. Jangan yang itu-itu mulu. Katanya mau dipanggil Laura aja. Koron dibilang terserah lu. Lu mau manggil gue Laura. Mau manggil Loli. Juga gak apa-apa. Terserah ya. Terserah. Yang penting kalian bahagia. Kalian happy. Yaudah. Tapi emang aku lebih suka dipanggil Laura. Tapi emang kalo misalnya kalian lebih nyamannya manggil Loli. Ya tidak apa-apa. Ya. Terserah juga. Terserah juga. Kak bikin day in my life. Iya nanti aku bikin day in my life ya. Ditunggu aja sayang. Ditunggu. Tapi kamu jangan pake rok sebetis. Rok sebetis apaan sih? Elah. Elah. Itu bukan rok sebetis. Itu roknya di bawah betis ya. Itu karena diangkat aja kakinya. Makanya keliatan betisnya. Bukan karena rok sebetis ya kali. Gue pake hijab pake rok sebetis. Mau ngapain? Cerita horor tinggal sendiri disana kak. Aku gak ada cerita horor sayang. Alhamdulillahnya gak ada aku cerita-cerita horor. Aku gak ada cerita-cerita horor. Mohon bersabar. Li udah pake hijab cantik. Emang kadang harus digasin aja. Aduh. Meski kau dan aku jauh disana. Loli kamu kesepian gak sih? Enggak ah. Aku biasa aja. Eh kamu suka K-popan gitu gak? Dulu aku suka K-pop. Tapi sekarang aku kurang suka sama K-pop. Aku sekarang kurang suka sama K-pop. Dulu aku banyak banget yang aku, apa namanya? Yang aku, apa namanya? Yang aku sukain. Kayak contohnya aku suka sama Blackpink. Sama Icon. Sama banyak deh. Guys. Tapi sekarang aku udah gak suka sama K-pop. Padahal gak ada yang nanya gitu. Ini gue komen dulu kok. Nih. Minimal. Coba kita liat. Minimal mukanya jangan deket-deket banget ya. Mbak Tia. Ya. Mbak Tia. Mbak Tialwiah. Minimal muka lu jangan deket-deket gini. Nih. Serem gue ngeliatnya. Ya. Serem. Minimal. Nih. Gue ngebilangin lu aja. Kan. Lu foto profil lu udah deket kayak gitu. Ya masa iya ngebaca komen juga gak gak bisa. Tia. Ya. Apa lu ngebaca komen juga harus begini? Biar bisa kebaca komennya. Iya. Tia. Kayak gitu ya. Tia. Ya. Minimal kalo fotonya udah deket banget ke HP. Udah kayak mau cium HP. Minimal bisa ngebaca komen ya. Tia ya. Ya Tia. Tia. Tia Wiyah. Ya. Please deh. Tia. Please. Please banget gue ini mah. Ya. Please. Please banget. Kalo emang lu gak suka sama gue. Lu pergi Tia. Ya. Gak usah disini. Muka lu tuh. Deketin aja pake HP sekalian. Makan HPnya. Makan. Makan HP. Deket-deket banget sama HP. Pantesan mata lu gak bisa ngebaca orang lu aja kalo sekalinya main HP deket banget kayak gini. Makasih ya yang udah nge-give ya. Terima kasih. Semoga kalian rezekinya yang lancar ya. Laura lagi breakout kah sayang? Iya karena aku lagi ada hide-nya makanya aku ada jerawatnya. Aku lagi hide. Makanya aku lagi ada jerawat keluar. Makanya ada jerawat disini. Emang keliatan banget ya. Ben aja deh. Nanti juga ilang lagi. Lagi nyari dimana komentar yang dibaca Loli. Aduh caper loh. Pengen bilang aja pengen dipin komen lu. Ya kan. Bilang aja pengen dipin komen lu. Biar dipin komen lu. Makanya lu begitu komennya. Loli stay sama siapa sekarang? Stay sendiri sayang. Aku stay sendiri. Ya. Emang harus stay sama siapa? Harus stay sama siapa nih? Aku emangnya nih. Ya. Loli, lu lagi breakout di jidat ya? Iya. Karena lagi hide. Lagi hide. Lagi keluar darahnya. Darah kotornya lagi keluar. Makanya muncul lah jerawat yang ada di jidat. Ngerti? Loli gak boleh marah-marah nanti cepet tua loh. Harus sekali-kali marah. Ya. Harus sekali-kali marah. Kesibukannya apa sekarang nih? Aku banyak sayang kesibukannya. Banyak kok kesibukan aku. Gak bisa aku kasih tau semuanya dong. Laura stop emosi apaan sih? Laura... Eh, nama kita sama. Sibuk nge-halu? Nih gue nge-pin dulu komen lu nih. Mana nih? Si Mamisu ya? Mamisu. Sibuk nge-halu. Lu yang sibuk nge-halu ya. Lu. Lu saking hidupnya punya halu mulu. Hidup lu penuh kehaluan. Lu makanya ngomain halu. Di komen gue. Ya. Di lapak gue. Di live gue. Mamisu. Ya. Mamisu atau asu? Asu loh. Astagfirullah alazim. Astagfirullah. Astagfirullah alazim. Astagfirullah. Ya Allah gak boleh gitu. Gak boleh gitu. Ya Allah astagfirullah. Maaf ya. Maaf ya guys. Terima kasih. Terima kasih. Maaf ya. Maaf. Jadi keluar kata kok. Aduh. Maaf ya. Maaf. Tapi gak maaf. Maaf buat kalian yang mendengar. Tapi tidak maaf untuk si Mamisu itu ya. Biarin aja. Biarin. Untuk si Mamisu itu biarin. Lagian. Komennya pada gak jelas. Sibuk ngehalus. Sibuk ngegoib. Inilah. Itulah. Eh. Capek deh. Astagfirullah alazim. Jadi keluar kata kasar tuh. Waktu jadi K-popers. Koleksi apa aja kak. Aku gak banyak koleksi sayang. Paling aku albumnya aja. Album. Aku waktu itu pernah punya album. Don't mess up my tempo. Punya icon. Terus apalagi ya. Banyak sih sayang. Tapi aku gak. Gak yang bener-bener kayak addicted banget ke K-pop. Enggak. Dulu aku cuma suka aja. Tapi sekarang aku biasa aja sih. Gitu. Gitu. Skincarenya apa kak. Soalnya walaupun mereka tetep cakep. Please. Aku. Aku skincarenya sebenernya. Ini. Apa namanya. Cuman kayak cuci muka. Wake krim. Terus pake. Apa. Pake toner. Terus pake sunscreen. Yang paling penting itu sunscreen guys. Kalo untuk. Apa namanya. Untuk skincare itu. Yang penting itu sunscreen. Eh. Eh. Icon. Exo. Exo. Sorry. Kok jadi icon ya. Sorry. Exo. Exo. Yang don't mess up my tempo. Sorry. 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 Kok jadi icon. Sorry. Exo. Exo. Bukan icon. Exo. Iya. Exo. Bukan icon. Sorry. Sorry. Salah. Kak nonton konser bleeping gak kemarin. Aku gak pernah nonton konser lagi. Aku gak pernah nonton konser sayang. Loli kamu umur berapa? Biar lebih sopan manggilnya. Aku umurnya berapa? Aku umurnya 17. Aku umurnya 17. Aku umurnya 17. Masya Allah li cantik. Pake hijab. Atur nuhun ya. Atur nuhun. Don't mess up my tempo. Nah, 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 nah. Kucingnya mana Loli? Mau liat. Kucing aku lagi bobo sayang. Kucing aku lagi bobo. Nih dibawah sini. Ayo Loli. Datengin kajian-kajian. Iya nanti ya aku datengin kajian. Loli ada kepikiran kolep-kolep sama beberapa orang gitu gak? Sebenernya aku banyak yang pengen kolep. Tapi aku tolak-tolakin aja. Karena kebanyakan podcast. Aku males. Sekarang kesibukannya apa aja Loli? Banyak kesibukan aku sayang. Kenapa pada ngetik halu? Gak tau tuh. Tanya aja ke mereka tuh coba deh. Loli udah punya KTP? Belum, belum punya. Lagi proses bikin KTP aku. Tapi udah 17 tahun. Gimana coba ya? Lagi proses. Lagi proses pembuatan KTP. Dia bikin pertanyaan sendiri kah? Enggak. Ngapain gue bikin pertanyaan sendiri? Serajen itu kah? Gue? Kak, sepilal body care-nya. Body care aku itu gak yang macem-macem. Sebenernya tau. Sebenernya. Apa namanya? Body care aku tuh paling cuman kayak. Sabun. Apa namanya? Sabun. Ini. Sabun. Ini sabun. Apa namanya? Susu kambing itu loh. Susu kambing. Aku pake sabun susu kambing. Yang kayak whitening-whitening gitu. Terus. Aku juga nge-scrub badan. Scrub itu penting banget. Scrub. Terserah kalian mau pake scrub apa. Yang penting kalian seminggu. Seminggu dua kali itu nge-scrub badan. Gitu. Terus aku tuh juga jarang keluar rumah. Eh jarang keluar rumah. Aku jarang keluar apartemen. Jadi kalo misalnya aku sekalinya keluar. Paling aku keluarnya itu kalo mataharinya tuh udah terbenam. Jadi paling aku keluarnya tuh kayak jam lima. Jam enam. Gitu. Aku gak pernah keluar sore atau siang. Jarang. Paling kalo misalnya aku keluar siang. Kalo ada kerjaan aja. Gitu. Lohi sekarang tinggalnya dimana? Aku sekarang tinggal di apartemen. Sendiri. Berarti sibuknya di dalam rumah ya? Ya enggak lah. Sibuk itu ya kalo lu keluar. Lu di rumah. Ya lu di rumah juga bisa sibuk. Kalo misalnya lu banyak pekerjaan. Kalo misalnya lu harus ada produk yang lu review. Yang harus di endorse-endorsin. Itu juga sibuk. Di dalam rumah kan juga ada work from home. Kenapa sih? Aduh. Komentarnya ada loh guys. Cuman ketipa-tipa karena cepet banget. Iya kan? Ada kan? Berarti cuman bukan gue doang dong. Yang ngebaca dong. Iya kan? Manusia sirik itu biarin aja. Ya emang sirik. Makanya mereka lagi caper. Karena dari tadi komen mereka gak dibaca-bacain. Makanya mereka caranya gimana nih? Biar komen gue dibacain. Komen lah hai goib. Komen lah halu. Kan capek ya. Emang ada loh komentarnya. Cuman cepet ya kan? Ada kan? Gak usah dibaca yang gak penting loh Li. Begitulah netizen kak. Iya. Komen siapa dah? Apa gak capek? Lu? Lu? Apa gak capek? Lu komen begitu mulu. Jujur lo li cantik rudungan fix. Iya. Lagi gabut ya kak Loli? Iya aku lagi gabut banget. Lagi bosan. Lagi gak ngapa-ngapain. Makanya aku nge-live. Biar nanti abis nge-live aku bisa mungkin tidur. Aku lagi gak ada ngapa-ngapain soalnya makanya aku nge-live. Aku bosan guys. Cantik banget pake kru dong. Terima kasih. Masya Allah ya. Udah gak usah ditanggepin kak. Emang begitu nitrogen sekarang? Iya. Keninya makin... Apa tuh? Apaan sih? Katanya sibuk. Ah. Lu mendingan buka hijab lu. Mulut lu nyinyir banget. Mulut lu nyinyir. Buka deh hijab lu. Malu-maluin ini. Malu-maluin. Kok pake hijab nyinyir? Gue rasa lu temenin Novi Sartika lu ya. Ya. Temenin Novi Sartika. Iya. Yang suka komen maghrib. Skincare yang penting buat kamu apa Loli? Skincare yang penting buat aku itu cuci muka. Pertama ya. Cuci muka. Terus paling sunscreen. Itu yang sangat penting. Tapi kayaknya semuanya penting deh. Tapi yang paling penting itu cuci muka ya. Sama cuci muka. Itu yang paling penting. Loli kamu kok jadi ngelawak sih bejir? Biasa aja sayang. Biasa aja. Kak, temen aku ada yang ngefans apa dulu? Halo Shakira. Aduh, ya Allah. Halo Shakira. Loli tinggal sama siapa sekarang? Tinggal sendiri. Ya Allah. Aku tinggal sendiri, guys. Tinggal sendiri ya. Tinggal sendiri. Udah makan belum? Tadi udah. Aku tadi udah makan. Semangat, Loli. Gak usah dibaca tuh netizen gak jelas. Iya. Makasih ya. Makasih ya, guys. Eh guys, buat kalian. Aku pengen kasih tau kalian. Nanti aku tanggal 25 pengen. Ini ya. Pengen coba adain. Keranjang kuning di live aku. Nanti tanggal 25 tapi. Nanti tanggal 25. Bukan sekarang. Masih lama ya. Itu mah nanti aja kali dikasih taunya. Loli. Apa tuh? Loli. Loli masak sendiri atau beli di luar? Kadang aku beli di luar. Kadang aku masak sendiri. Gitu. Yura, aku gak bisa liat Loli yang baca komen goib. Yura, aku gak bisa ngeliat orang yang. Yang tiap kali. Tiap kali gue nge-live. Ngomennya tuh ngomen goib mulu. Gak bisa, Yura. Gak bisa. Ya. Bisa-bisanya. Dia bilang katanya Yura gak bisa ngeliat Loli yang. Ngebacain komen goib. Capek banget. Loli FYI makasih buat rekomen solong alisnya aku. Apa sih? Aku sama. Aku sama Mamim juga cobain. Oh iya sama-sama, Jay. Sama-sama ya. Sama-sama. Emang bagus kan solong alisnya. Yang bagus sebenernya solong alisnya. Tapi karena waktu itu aku pas disolong alis aku langsung nge-post di story. Terus banyak tuh yang gak SS tuh. Dikiranya alis aku ketebelan. Kayak ani-ani. Padahal itu belum peel off. Tapi emang sebenernya udah emang bagus emang solong alis di kaintan. Murah lagi. Tapi dia bagus emang. Loli semangatin Jihan dong. Lagi sedih. Semangat ya Jihan. Jangan sedih-sedih. Mendingan emosi. Ngebacain komen netizen. Daripada sedih. Kenapa gak jadi affiliate? Nanti tanggal 25. Tanggal 25 aku jualan. Tanggal 25 ya guys ya. Tanggal 25. Oke. Itu alis sulaman atau garis sendiri? Kalau Loli. Jadi aku itu dulu gak punya sulam alis sayang. Dulu tuh aku gak punya sulam alis. Makanya aku nyulam alis. Dan aku nyulam alis itu sebelum aku pake hijab. Gitu. Kayak gitu guys. Loli pengen curhat personal ke kamu lewat apa? Emang kamu kenapa? Loli aku dideketin sama cowok yang udah punya pacar. Aku birung. Aduh. Ya kalau gak usah bingung dong. Ya kalau misalnya dia udah punya pacar. Ya gak usah digubris. Gak usah ditanggepin dong. Kalau dia udah punya pacar. Ngapain? Kalau misalnya kamu udah tau. Kalau misalnya dia udah punya pacar. Terus ngapain? Bingung. Ya udah tinggalin dong. Jangan jadi perusahaan hubungan. Jangan. Jangan. Ya kalau misalnya udah tau. Ya udah jauhin dong. Ngapain bingung? Kok jadi bingung? Ngapain bingung? Apa yang mau dibingungin? Apa? Kak di jidatnya lagi beruntusan ya? Ini jidat aku tuh lagi ada jerawatnya. Karena aku lagi hide sayang. Lagi hide. Hidupku berat banget. Pengen belajar dari kamu buat semangat hidup. Yaudah coba kamu DM aku di TikTok. Nanti aku bales ya. Coba kamu DM aku di TikTok. Nanti aku bales DM kamu. Oke? Eh guys. By the way. Mumpung aku lagi nge-live. Eh makasih ya bunganya. Mumpung aku lagi nge-live. Ini aku lagi pengen ngejualin baju. Baju-baju aku yang udah. Yang gak pernah aku pake. Yang gak pernah aku pake. Dan yang aku gak suka. Dan yang gak pernah aku pake sama sekali. Jadi aku waktu itu beli-beli. Tapi aku gak pake. Coba kalian mau gak nih? Mumpung ada penontonnya 9 ribu ya. Masih ada 9 ribu. Nih. Nih. Ini aku ada cardigan ini. Cardigan ini tuh aku punya dua. Nih. Duanya itu sama yang warna hijau ini. Jadi waktu itu aku tuh dikasih. Nih yang ini nih. Nih. Coba. Ini. Sama ini. Kau mau gak? Kalo misalnya kamu mau. Coba kamu screenshot. Terus nanti kamu kirim di. Apa namanya. Di DM TikTok. Coba. Nih. Ini aku jual. Satunya. Satunya 150 aja deh. Ini gak pernah aku pake sama sekali. Ini aku dikasih. Tapi aku kurang suka. Ini aku pake karena. Ini baru aku pake. Cardigannya yang ini. Yang ini baru aku pake. Tapi. Maksudnya. Yang ini aku baru pake. Tapi karena aku lagi nge-live. Jadi. Karena. Apa namanya. Karena baju aku segini. Makanya aku pake. Coba nih. Buat kamu yang mau. Ini aku. Jualnya satunya 150. Berarti kalo misalnya kamu beli. Dua. Berarti di. Dua. 300 ya. 150 tambah 150. 150 tambah 150. Jadi 300 kan. Bener gak sih? 300 kan. Iya. Nih. Tuh. Kalo mau gak. Nih. Yang ini. Kalo kamu mau. Coba kamu. Screenshot aja. Terus kamu. Comment di. Apa namanya. DM aku di TikTok. Nih. Dua ini ya. Ini dia kayak gini. Ini gak pernah aku pake sama sekali. Cuman aku pake. Apa namanya. Cuman aku pake buat live aja. Karena aku lagi pake baju yang segini. Bahannya tebel ya Loli. Iya dia bahannya tebel tuh. Dia bahannya kayak gini nih. Tuh. Terus dia kayak gini tangannya. Nih. Kalo mau. Coba aja nih. Aku gak pake soalnya. Ini aku baru. Ini aku dikasih. Tapi aku kurang suka. Nih. Panas gak? Enggak sih. Ini gak panas. Ini aku pake gak panas. Ada benem aja. Tuh. Tuh. Kalo mau kamu 300 ribu dua. Kalo pengen beli satu juga gak apa-apa. Satunya 150 nih. Aku jual. Tuh. Nih. Satu aja boleh gak? Boleh. Coba aja kamu screenshot dulu. Baru nanti kamu. DM aku di TikTok. Pengen beli yang mana. Nih. Tuh. Nih. Yang ini. Yang pink kayak gini. Motifnya. Terus yang hijau kayak gini. Tuh. Terus aku juga punya nih. Yang ini nih. Apa namanya. Hoodie gitu. Nih. Hoodie. Tuh. Hoodie-nya kayak gini. Ini aku juga punya hoodie. Hoodie-nya. Hoodie-nya aku punya dua. Yang satu yang M. Yang satu yang L. Kalo kamu yang punya pacar. Coba deh kamu beli ini nih. Buat couple. Tuh. Coba kamu kalo pengen. Kamu screenshot aja. Nanti. Aku bales DM-nya. Di TikTok. Ini baju-bajunya gak aku pake. Yang cardigan ini sama yang hoodie. Itu aku dikasih. Itu aku dikasih. Tapi aku gak mau pake. Gak suka. Terus ini aku punya baju ini nih. Nih. Ini aku baru pake cuman berapa kali ya. Ini aku baru pake cuman. Cuman. Cuman 4 kali. Ini aku kasih harga 100 aja deh. Karena udah dipake. Sama aku juga punya dress ini nih. Aku juga punya dress yang kayak mermaid gitu. Bentuknya. Kamu tau gak dress mermaid? Kamu tau gak sih. Apa namanya dress mermaid. Yang bawahnya itu kayak mermaid gitu. Nih. Ini aku gak pernah pake sama sekali. Ini dia tangannya itu. Tangannya itu pendek. Kan aku jadi gak bisa pake kan. Kan aku jadi. Gak bisa pake karena pake hijab. Terus dia ada talinya guys. Ada talinya juga dia. Nih. Tuh. Di dressnya. Jadi dia kayak body fit gitu. Tuh kamu kalau misalnya ada yang mau. Coba kamu screenshotin dulu. Terus abis itu kamu DM aku di TikTok. Nih. Ini dressnya. Coba. Aku kasih waktu untuk kamu screenshot. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Aduh. Nih. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Terus ini juga. Ini juga. Ini yang hoodie metal. Metalika. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Aduh. Aduh. Eh ini aku kelihatan. Nih. Ini juga. Satu. Dua. Tiga. Nih. Ini yang dua ini ya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Dah. Dah. Prelove lewat TikTok aja kak. Ini aku lagi gak prelovin. Satu. Satu. Ih loli. Kan tadi udah satu. Satu. Tadi kamu udah satu. Satu sayang. Emang kamu kurang kelihatan ya? Hah? Kurang kelihatan emangnya? Soalnya aku lagi gak pake celana ini. Aku lagi pake celana pendek. Gah. Gak bisa dong aku spilinnya. Aku paling kayak gini ya kali ya? Kayak gini gak sih? Aduh aku kelihatan ah. Takut kelihatan. Takut. Yang hijau spil lagi. Iya iya. Nih. Yang hijau nih. Mau sih tapi jaraknya kejauh. Gimana ya? Caranya ya? Aduh. Bentar. Aku pake bawahan yang mau kena dulu. Aku pake bawahan yang mau kena. Aduh jangan deh gini aja nih. Takut gue. Ini nih. Nih. Nih kayak gini aja nih. Bentar. Bentar ya. Nih. Eh. Astagfirullahaladzim. Nih. Guys. Tuh. Nih. Ini yang warna hijau. Ini yang warna hijau. Nih. Ini yang warna hijau. Ya. Tuh. Ini yang warna. Astaga. Udah deh ah. Takut ah. Aduh astagfirullahaladzim. Gue yang deg-degan ya. Jangan-jangan. Astagfirullahaladzim. Udah deh. Udah ah. Cukup. Ah. Capek. Udah gak boleh gitu guys. Kan aku aja pake hijab. Gak boleh gitu. Dosa. Ih. Kalian nih. Bener-bener deh. Mau luaran baju yang dipake sekarang Loli? Boleh. Kamu coba screenshot. Kamu screenshot. Terus kamu nanti DM aku lewat ikut. T-talk gitu. Kamu ngertikan maksud aku? Aku alasin ini aja deh. Aku alasin. Aku alasin ini. Aku alasin. Bentar ya. Sebentar ya guys. Biar aman. Aku alasin dulu. Nah. Nih. Udah aman. Bentar. Nih. Nih. Jadi. Aku. Apa namanya. Jadi. Yang cardigan ini. Yang aku pake ini. Aku punya warna dua. Tuh. Dua warna ini nih. Tadi siapa tuh yang mau dispil tuh. Nih. Coba. Tuh. Nih. Ini yang warna hijaunya nih. Kayak gini. Ini yang warna pinknya tuh. Kayak gitu. Nih. Tuh. Terus tadi siapa tuh. Yang minta hoodie. Nih. Dia hoodie-nya. Kayak gini. Bentar. Dia hoodie-nya kayak gini nih. Tuh. Dia hoodie-nya. Dia hoodie-nya kayak gini nih. Tuh. Nih. Itu. Itu aku hoodie-nya ada dua. Jadi kamu bisa pake. Buat couple gitu. Yang pacar kamu paling. Terus aku juga punya ini. Baju. Yang aku pake. Nih. Bajunya ini. Tuh. Ini aku baru pake cuman. Empat kali aja. Ini aku juga punya dress. Yang gak pernah aku pake sama sekali. Ini aku. Ini aku pre-loving. Karena. Apa namanya. Karena. Dia dressnya tangan pendek. Jadi kan gak akan kebisa pake sama aku. Karena aku pake hijab sekarang. Yaudah gitu aja guys. Kamu kalau pengen ini aja. Kamu coba DM aku di tiktok. Nanti aku bales kom. Ininya. DM-nya. Yang bener tapi ya. Jangan yang. Ini. Suka yang dipake loli. Iya ini aku juga dijual. Ini. Ini sebenernya cardigan ini. Cardigan ini sama cardigan yang warna hijau itu. Gak pernah aku pake. Tapi ini kenapa aku pake. Karena aku sekarang lagi pake baju yang segini. Makanya aku tutupin pake cardigan. Gitu. Cardigan 150. Ini. Cardigan ini. Aku jual harganya di 150. Kalo beli dua. Berarti 300 ribu. Yang hoodie-nya itu. Aku jual di harga. Di harga berapa ya. Di harga. Satunya itu 200. Satunya. Kalo beli. Kalo beli dua. Berarti 400. Kalo. Baju aku yang warna ungu itu. Karena aku udah pake. Empat kali. Jadi aku kasih harga 100 aja. 100. Sama yang dress itu. Yang gak pernah aku pake. Itu. Itu paling harganya berapa ya. Aku beli kemarin. Gak pernah aku pake loh. Itu paling berapa sih. Harganya. Di 380. Apa kemarin aku beli. Aku bentar lagi. Udahan ya guys. Oke. Liat yang ungu. Sama dress kak. Bentar ya. Bentar. Nih. Yang ungunya ini nih. Ini aku cuma pake. Empat kali doang nih. Ini. Nih. Ungunya tuh kayak gini. Dia bentuknya. Bentar ya. Tuh. Tuh. Dia gini. Dia begini. Dia t-shirt gitu guys. T-shirt. T-shirt kayak. Apa ya. Cuttingannya kalo kayak gini apa ya. Namanya ya. Ini. Ini t-shirt sih. Iya bener. Ini nih. Nih. Tuh. Coba. Terus yang dressnya itu. Yang dressnya dia bentuk mermaid. Nih. Ini dia dressnya bentuk mermaid. Ini dia dressnya kayak bentuk mermaid gitu nih. Tapi. Dia juga ada talinya. Jadi bisa diikat. Jadi bisa keliatan kayak pink. Apa namanya. Apa. Inian badannya bisa keliatan. Itu kenapa dijual dressnya. Karena dia lengan pendek. Aku gak bisa pake sayang. Makanya aku jual. Daripada gak kepake. Kan. Dosa ya. Kalo gak dipake. Ih. Kini kamu jangan ituin ini dong. Mana sih. Yaudah ya guys. Kamu kalo pengen. Kalo pengen beli. Kamu coba aja. Gis. Sana ke. Apa namanya. Ke. Apa namanya. Ke live tiktok DM. Gis. Ke live tiktok. Eh ke live tiktok. Kok jadi live tiktok ya. Ke DM tiktok. Ke DM tiktok aja. Kamu DM aku di tiktok. Kamu kasih tau aku. Mau. Yang mana yang mau kamu beli. Nanti aku jawab. Ya. Kenapa gak disini aja loh. Cara belinya gimana sayang. Masa iya aku kasih tau. Apa namanya. Nomor rekening aku. Ya kali. Nih. Kucing aku nih. Tuh. Hai Kini. Tuh. Kucing aku. Eh jangan dimainin dong. Eh jangan dimainin dong. Ini kan punya mama. Mama. Kimi manggil aku mama guys. Ih ini punya. Ih kok digigit ya. Kok digigit. Kimi berapa bulan umurnya. Kimi itu 3 bulan sayang. Kimi 3 bulan. Kok digigit ya. Aneh banget. Malah digigit. Sini. Sini. Sini sama mama. Sini sama mama. Kimi. Tadi abis tidur. Dia baru bangun. Sedih liat kalau lipri love. Kenapa sedih. Kenapa sedih woy. Kenapa sedih. Aku itu nge-pre-lovein baju. Karena bajunya gak dipake sama aku. Karena gak kepake. Aku kan pake hijab. Masa iya aku pake hijab pakenya yang segini. Ngapain sedih. Gak jelas. Kok sedih. Aku aku coba.